Intro Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar Giat Rutin Berkelanjutan Pasar Murah di bulan Mei 2023 yang digelar dua kali dalam sebulan, yang kali ini berlokasi di Kampung Nainamuktipura SP6 yang sebelumnya juga telah digelar di SP5 Kampung Limau Asri Distrik Iwaka. Antusias warga Kampung Nainamuktipura Distrik Iwaka sangat tinggi untuk berbelanja harga komoditi kebutuhan pokok yang dimana telah mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam tujuan menekan inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pasar murah tersebut selain para distributor, mitra, bulog timika, juga hadir petani dan peternak lokal Mimika yang berdagang kebutuhan masyarakat seperti telur, ayam potong, dan sayur-sayuran. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika Julius Koga mengatakan dalam waktu kedepan pasar murah juga akan digelar bersama Dinas Perindustrian dan Pertagangan Mimika sebagai bentuk upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Nainamuktipura ini namanya SP6. Jadi ini ada di pinggiran kota dan sengaja kami turun di pinggiran kota karena ini kegiatan rutin ya. Yang kemarin di bulan Mei ini, pertama kemarin kami di SP5. Sekarang yang kedua, kami turun di SP6 sesuai rencana per bulan dua kali. Dengan ini, dengan kami, kedatangan kami ini masyarakat antusias, mereka bersyukur sampai ada yang minta untuk ya kalau boleh satu kali lagi. Tapi kan kita harus punya, kita juga punya jadwal. Tidak mungkin di sini terus. Paling kami pindah. Karena sebelum lebaran haji, itu kami masih ada dua kali kesempatan untuk kami pasar murah. Sementara jadwal lagi di Susung. Untuk puncak di hari lebaran haji itu nanti kami akan turun di MNM. Tapi sebelum itu nanti dua kali. Dan itu kami akan kolaborasi. Artinya gabung dengan perindak. Jadi komoditi yang ditawarkan nanti dia akan tambah banyak. Tinggal kami berbagi. Siapa yang subsidi ini, siapa yang subsidi komoditi apa. Begitu. Jadi kegiatan ini tetap akan berjalan terus sepanjang tahun selama tahun 2023. Untuk ke depannya, nanti kita akan lihat seperti apa di tahun berikutnya. Kegiatan ini lebih baik dan kami dari pihak kampung mendukung sekali. Karena ini memudahkan masyarakat. Masyarakat ini punya pendapatan selama ini kan agak susah apa segala. Kalau ini kan karena kalau mau pulang balik ke Mika ke sini juga dengan uang. Jadi kalau seperti ini saya kira setuju sekali. Nanti ke depan kami duduk bicara dan lokasinya seperti apa kami bisa ya atur itu untuk ke depan. Supaya program seperti ini itu bisa dilanjut, jalankan terus. Saya memang itu minta terima kasih juga dari siap tanam pangan untuk membantu masyarakat, memudahkan masyarakat, meringankan juga masyarakat. Ini terlalu luar biasa. Luar biasa. Dan saya terima kasih. Kalau bisa ini harus dilanjutkan. Ketika ke depan kami siap berada untuk menikah. Tim Liputan, Papua MCTV